Kalau Pak Prabowo dengan Ibu Mega secara personal kan tidak ada masalah. Artinya ada potensi besar kedua tokoh tadi bertemu tanpa atau dengan ditindaklanjuti dengan pembentukan koalisi yang melibatkan PD Perjuangan. Dan menurut saya pertemuan tokoh politik siapapun itu penting untuk memberi sinyal kepada publik bahwa betapapun terjadi perbedaan, aspirasi, dan kontestasi elektoral itu tidak menutupi buat tokoh-tokoh tadi untuk bersilaturahmi. Itu penting, terutama healing pas ke pemilu. Tetapi lagi-lagi yang menjadi titik panas potensi pertemuan tadi terjadi atau tidak itu terkait dengan posisi Pak Jokowi. Karena posisi Pak Jokowi hari ini itu diletakkan dalam posisi yang sangat diametral dengan Ibu Mega dan PD Perjuangan. Jadi kalau kita lihat narasi elit PD Perjuangan terutama sejak Gibran dicawapreskan oleh Pak Prabowo itu mereka tidak menyalahkan Pak Prabowo. Mereka menyalahkan Pak Jokowi. Apalagi setelah kemudian capres yang diusung oleh PD Perjuangan hanya mendapat 16%. Jadi sepertinya masalahnya bukan dengan Pak Prabowo tetapi dengan Pak Jokowi. Dan itu berlanjut sampai pada tingkat pilkada. Dimana Mas Bobi misalnya dilarang untuk mendaftar melalui PD Perjuangan. Termasuk keluarga besar Pak Jokowi yang lain. Nah poin saya, kalau misalnya titik pertemuan dengan Pak Prabowo itu terjadi, mungkin dalam waktu dekat tidak sampai pada proses akomodasi PD Perjuangan ke dalam pemerintahan. Karena masih ada figur Pak Jokowi di situ. Tetapi kalau misalnya relasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo merenggang, di situ baru ada potensi buat PD Perjuangan untuk masuk. Karena bagaimanapun PD Perjuangan tidak ada masalah dengan Pak Prabowo atau Girindra, tetapi per hari ini mereka melihat bahwa Pak Prabowo masih bagus relasinya dengan Pak Jokowi dan itu yang membuat PD Perjuangan berpikir panjang untuk bisa bergabung ke dalam pemerintahan. Dan jangan lupa sebagai highlight ya, dalam konteks pembentukan kualisi di Indonesia itu seringkali tidak didasarkan pada faktor ideologi. Ini karena proses pembentukan sistem kepartian kita dan perilaku elit politik kita itu nir ideologis. Jadi yang terjadi lebih bersifat personal, chemistry. Jadi less ideological, more personality. Itulah proses pembentukan. Nah karena ada hubungan personal yang kurang baik antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi dan kebetulan Pak Jokowi punya iuran elektoral besar buat kemenangan Pak Prabowo, itu yang membuat PD Perjuangan menjaga jarak. Tapi kalau misalnya Pak Jokowi setelah 20 Oktober 2024, setelah beliau tidak lagi menjadi presiden, itu posisi tawar PD Perjuangan menjadi lebih tinggi. Karena bagaimanapun PD Perjuangan menang kan dalam pilek 2024 kemarin, meskipun suaranya turun. Dan itu mungkin bisa, yang menarik justru setelah tanggal 20 Oktober. Jadi bagaimana relasi ketiga tokoh ini, Pak Jokowi, Pak Prabowo, Ibu Mega. Ini kan relasinya seperti hubungan cinta seketiga. Jadi kalau misalnya terjadi perubahan, PD Perjuangan bisa masuk. Tetapi dalam waktu dekat, sepertinya PD Perjuangan tetap berada di luar. Dan itu sesuai dengan harapan kita bersama. Supaya PD Perjuangan komit sebagai oposisi. Baik, tapi nanti saya akan tegaskan ke Mas Burhan, kalau kita menerka, artinya seberapa besar nanti potensinya, kalaupun nanti PD IP itu masuk. Kalau ke Mbak Titi, kita lihat kan PD IP ini kan juga menang di pileknya. Akankah ideal ketika misalnya pemenang pilek, suaranya terbanyak di DPR, kemudian juga masuk ke dalam pemerintahan. Ini akan jadi seperti apa nanti? Tapi kita akan bahas Mbak Titi dan juga Mas Burhan, usai jirah berikut ini. Tetaplah bersama kami, Pemirsa, di Breaking News Metro TV. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jelajah Cara Baru Mendapatkan Informasi.